Saat kerumunan sedang berdiskusi, dua seberkas cahaya terbang turun dari puncak gunung. Suara mendesing, suara mendesing. Dua garis cahaya mendarat di platform tinggi, memperlihatkan dua sosok. Mereka adalah guru kekaisaran dan putra surga, Long Yun Xiao. Kerumunan terdiam dan menatap tutor kekaisaran di atas panggung. Tutor kekaisaran melirik kerumunan dan melihat bahwa Ji Tian Xing, Qian Shan Zhen Wu, dan kontestan lainnya semuanya hadir. Dia mengumumkan dengan keras, ada lima kontestan dalam kompetisi hari ini. Saya akan menggunakan metode undian untuk memilih dua peserta sekaligus. Mereka akan bertarung di arena di depan semua orang. Pemenang akan maju dan yang kalah akan tersingkir. Tutor kekaisaran mengumumkan aturan kompetisi. Dia melambaikan tangannya dan lima garis cahaya kemasan melayang di langit. Ada tanda di masing-masing garis cahaya kemasan, yang sesuai dengan nama kelima kontestan. Tutor kekaisaran melambaikan tangannya, dan lima garis cahaya kemasan menari-nari di udara, mengacaukan urutan token. Putra langit, tolong undian untuk lima kontestan. Long Yun Xiao tidak ragu, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan dua garis cahaya kemasan dan menyerahkannya kepada guru kekaisaran. Tutor kekaisaran membuka cahaya kemasan dan mengeluarkan token di dalamnya. Dia mengumumkan dengan keras, babak pertama, Ji Tian Xing versus Di Jian Xing. Kerumunan mulai berdiskusi setelah mendengar hasilnya. Wajah di Jian Xing serius dan khawatir. Tetapi ketika dia mendengar bahwa lawannya adalah Ji Tian Xing, dia sangat santai. Dia menoleh dan melirik Ji Tian Xing. Senyum dingin muncul di matanya saat dia berpikir, dengan kondisiku saat ini, aku pasti akan kalah. Tidak mungkin aku bisa mengalahkan Qian Shan Zhen Wu dan Duan Mu Yulong. Namun, jika saya mengalahkan Ji Tian Xing terlebih dahulu dan kemudian kalah dari kedua orang itu, tidak akan terlalu buruk. Qian Shan Zhen Wu dan Duan Mu Yulong jelas memiliki ide yang sama. Mereka berdua menunjukkan tampilan yang menyenangkan. Namun, ekspresi Ji Tian Xing tidak berubah sama sekali. Pada saat ini, Long Yun Xiao mengambil dua lampu emas lagi dari langit dan menyerahkannya kepada guru kekaisaran. Tutor kekaisaran membuka cahaya kemasan dan mengeluarkan dua token. Dia mengumumkan dengan lantang, babak kedua, Qian Shan Zhen Wu melawan Yu Zheng Fei. Di babak ini, Duan Mu Yulong tidak perlu bertarung dan langsung melaju ke babak selanjutnya. Saat dia selesai berbicara, orang-orang mulai berbicara tentang apakah Yu Zheng Fei dapat mengalahkan Qian Shan Zhen Wu, yang berada di tingkat ketujuh dari tahap asal langit. Qian Shan Zhen Wu dan Yu Zheng Fei saling memandang. Mata Yu Zheng Fei suram dan serius, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Mata Qian Shan Zhen Wu penuh percaya diri, dengan sedikit senyuman. Dan orang yang berada dalam suasana hati terbaik tentu saja adalah Duan Mu Yulong. Itu karena dia cukup beruntung untuk mendapatkan selamat tinggal. Dia tidak perlu bertarung sama sekali untuk maju. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat menghemat energinya dan menyembunyikan kartu trufnya, dia juga dapat mengambil kesempatan untuk menyembuhkan lukanya dan memulihkan kekuatannya. Setelah Imperial Preceptor mengumumkan hasil undian, dia mengaktifkan formasi pertahanan di platform tinggi, menggunakan perisai cahaya kuning tua yang besar untuk melindungi seluruh platform tinggi. Susunan pertahanan ini sangat kuat, mustahil bagi kultifator Sky Origin Stage untuk menghancurkannya. Buntut dari pertempuran tidak akan menyebar, jadi tidak akan melukai orang-orang di alun-alun. Saya mengumumkan dimulainya babak pertama. Saat tutor kekaisaran selesai berbicara, Dijansing melangkah ke atas panggung terlebih dahulu. Us! Dia melintas dan terbang ke atas panggung dengan pedang kuno di punggungnya. Dia menyilangkan lengannya dan tampak percaya diri dan kuat. Dia menatap Dijansing, yang berada di bawah panggung, dengan seringai mengejek di wajahnya. Rupanya, dia sama sekali tidak menganggap serius Dijansing. Dia pikir dia pasti akan menang. Banyak orang berpikiran sama. Mereka semua percaya bahwa Dijansing akan dikalahkan oleh Dijansing. Kerumunan mulai berbicara lagi. Siluet Dijansing melintas dan terbang ke atas ring, berdiri 50 meter dari Dijansing. Ekspresinya acu tak acu saat dia berdiri di atas panggung, tatapannya tenang saat melihat Dijansing. Dijansing mengangkat alisnya dan berkata sambil mencibir, Jitiansing, aku tidak menyangka kamu dan aku akan menjadi lawan. Aku tidak tahu apakah kamu tidak beruntung atau aku cukup beruntung. Jitiansing menatapnya tanpa ekspresi, Dijansing, jika kamu cukup pintar, kamu harus memohon belas kasihan dariku sekarang. Aku tidak ingin memukulmu terlalu buruk. Aku tidak ingin kamu kehilangan muka. Mendengar ini, ekspresi Dijansing berubah drastis. Dia membuka matanya dengan amarah dan kedinginan. Jitiansing, kamu terlalu sombong. Anda tidak tahu besarnya langit dan bumi. Orang-orang bodoh di kota suci raksasa itu baru saja memanggilmu penyelamat beberapa kali. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah seorang penyelamat? Saya pikir Anda masih hidup dalam mimpi. Anda hanya berada di Sky Origin Stage. Bagaimana Anda bisa mengalahkan saya? Anda pasti akan kalah. Jitiansing tidak marah atau marah. Sebaliknya, dia menatapnya dengan kasihan. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bencana akan datang, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Kamu masih ingin pamer di depan semua orang. Kamu benar-benar membuatku merasa kasihan padamu. Orang-orang di bawah panggung semua terkejut. Mereka memandang Jitiansing dengan tak percaya. Mereka berseru dan berdiskusi. Tidak ada yang menyangka Jitiansing begitu percaya diri saat menghadapi Dijansing, yang hanya berada di tahap kelima Sky Origin Stage. Dijansing sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dadanya dipenuhi amarah. Tubuhnya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Jitiansing, tidak peduli seberapa fasi kamu, itu tidak berguna. Saya akan menunjukkan kepada anda seni pedang yang luar biasa dari fraksi pedang di Green Cran Valley. Saya akan memberitahu anda bahwa meskipun saya terluka parah, saya masih bisa mengalahkan anda dengan mudah. Sambil berbicara, Dijansing membuat mantra pedang dengan kedua tangan dan melakukan seni pedang rahasia. Pedang kuno Cloud Scar di punggungnya terbang ke langit. Itu bersinar dengan lima warna dan berubah menjadi pedang lima warna besar yang panjangnya 10 meter. Satu pedang untuk mengejutkan langit. Dijansing tiba-tiba mengeluarkan rahungan rendah dan mengendalikan pedang besar lima warna untuk turun dari langit menuju Jitiansing. Kekuatan pedang ini sangat ganas dan mendominasi. Seolah-olah itu bisa membelah langit dan bumi. Ribuan orang di sekitar panggung membuka lebar mata mereka. Mereka menata pedang besar berwarna lima dengan antisipasi. Semua orang ingin melihat apakah Jitiansing, yang begitu percaya diri, dapat memblokir teknik pedang Dijansing yang luar biasa. Jitiansing masih tenang dan tenang. Dia memandang Dijansing dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata, yang disebut seni pedangmu yang luar biasa hanyalah lelucon di depanku. Kamu hanya meminta untuk dipermalukan. Saat dia berbicara, pedang hitam muncul di tangan kirinya. Itu adalah pedang naga hitam. Dia memegang gagang pedang dengan tangan kanannya dan menariknya keluar seketika. Dia melepaskan aura yang kuat dan menebas pedang besar berwarna lima di langit. Naga melonjak dari sembilan langit. Ketika pedang naga hitam terhunus, raungan naga yang keras meledak. Itu bergema selama puluhan mil. Frost Divine Dragon sepanjang 30 meter tiba-tiba muncul. Ia menjulurkan cakar dan tarinya. Itu melepaskan aura destruktif dan bentrok dengan pedang kuno bekas luka awan di Jiansing. Ledakan. Frost Divine Dragon dan pedang besar berwarna lima bertabrakan. Suara memekakkan telinga terdengar. Pada saat itu, seluruh alun-alun bergetar, dan gelombang suara mengaduk lapisan riak di langit. 602. Pedang raksasa lima warna dihancurkan, dan pedang kuno Cloud Scar juga diterbangkan. Itu menabrak penghalang lampu kuning di tepi peron. Penghalang cahaya yang dibentuk oleh formasi pertahanan sangat kuat. Itu tidak rusak sama sekali, dan pedang kuno Cloud Scar jatuh ke tanah. Ekspresi di Jiansing berubah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak percaya bahwa dengan kekuatan dan basis kultivasi Jiansing, dia bisa melakukan serangan pedang yang luar biasa dan mengejutkan. Dia selalu bangga dengan ilmu pedangnya yang luar biasa, tetapi pada saat ini, jika dibandingkan dengan Jiansing, dia benar-benar lebih rendah dan tampak biasa saja. Sebelum di Jiansing dapat bereaksi, Jiansing telah melakukan skill pedang kedua. Tebasan Logam. Dia memegang pedang naga hitam dengan kedua tangan dan mengaktifkan semua kekuatannya. Dia menebas pedang emas raksasa yang panjangnya 40 meter. Pedang emas raksasa, membawa aura yang sangat tajam dan ganas, menebas dari langit dengan kekuatan yang dapat membelah langit dan bumi, menebas ke arah di Jiansing dengan ledakan keras. Pada saat itu, pedang emas raksasa itu seterang matahari. Itu menerangi seluruh alun-alun. Ini adalah pertama kalinya Ji Tiansing melakukan lima keterampilan rahasia Tiansing. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada lima keterampilan pedang dari teknik pedang bintang terbang. Aura di Jiansing dikunci oleh pedang emas raksasa. Dia tidak punya tempat untuk lari. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan Ji Tiansing telah mencapai level seperti itu. Bagaimana dia bisa melakukan keterampilan pedang yang begitu menakutkan? Pedang kuno Cloud Scar telah diterbangkan. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa menggunakan truyuan yang tersisa di tubuhnya untuk membentuk perisai truyuan kuning tua. Dia juga mengeluarkan lempengan tinta hitam. Harta karun spiritual asal surga ini digunakan untuk memblokir kekuatan tebasan logam. Setelah dia menyuntikkan truyuan ke dalam lempengan tinta hitam, itu segera meluas hingga radius lima meter. Itu memblokir bagian atas kepalanya. Hampir pada saat yang sama, tebasan kaisar logam, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menghantam batu tinta kuno dengan keras. Ledakan. Retakan. Di tengah kebisingan yang memekakkan telinga, terdengar suara retakan yang jelas. Batu tinta hitam pekat yang sederhana dan tanpa hiasan itu terbelah menjadi dua di tempat dan terbang ke dua arah yang berbeda. Metal Slash hanya berhenti sejenak. Kekuatannya melemah sekitar 30%. Itu menghantam di Jian Xing dan menenggelamkannya. Ledakan. Metal Slash menghantam tanah, menciptakan parit sepanjang 100 meter di atas lantai batu hijau. Debu dan kerikil berterbangan kemana-mana. Di Jian Xing menabrak parit besar. Dia terbaring di reruntuhan dengan darah di sekujur tubuhnya. Dia sudah pingsan. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya menguburnya, menyebabkan dia berakhir dalam keadaan yang lebih menyedihkan. Peron hampir terbelah dua oleh pedang. Seluruh alun-alun bergetar hebat. Untungnya, platform tinggi dibangun dengan lapis lazuli yang paling keras, dan susunan pertahanan yang kuat dipasang, sehingga tidak runtuh di tempat. Jika tidak, tebasan logam. Setelah beberapa saat, cahaya kemasan akhirnya menghilang. Ji Tian Xing menyingkirkan pedang naga hitam. Dia berdiri di peron dengan tenang. Dia memiliki ekspresi riang di wajahnya, seolah serangan pedang yang menghancurkan langit dan bumi hanyalah gerakan biasa. Semua orang tercengang. Mereka memandangnya dengan tidak percaya. Butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali sadar. Tidak ada yang percaya bahwa Ji Tian Xing, yang berada di SkyOrigin Stage Level 3, mengalahkan Ji Tian Xing, yang berada di SkyOrigin Stage Level 5, hanya dengan dua gerakan. Ji Tian Xing adalah murid utama dari fraksi pedang. Dia adalah master pedang sejati. Bagaimana dia bisa kalah begitu menyedihkan? Setelah puluhan ribu warga sadar kembali, mereka segera meledak menjadi teriakan dan diskusi yang menggemparkan dunia. Banyak rakyat jelata dan seniman bela diri memandang Ji Tian Xing dengan mata penuh keterkejutan dan kekaguman. Qian Shan Zhen Wu, Duan Mu Yu Long, dan Yu Zheng Fei juga tercengang, wajah mereka menjadi pucat. Mereka bertiga berpikir bahwa meskipun Ji Tian Xing terluka parah, dia masih bisa mengalahkan Ji Tian Xing. Lagi pula, ada perbedaan 2 hingga 3 level antara para pembudidaya SkyOrigin Stage. Mereka bukan pembudidaya SkyOrigin Stage biasa. Mereka semua adalah talenta terkenal di Central Plains. Dalam keadaan seperti itu, Ji Tian Xing tidak akan pernah bisa mengalahkan Ji Tian Xing. Namun, dia melakukannya. Dan dia melakukannya dengan sangat mudah. Dia menghancurkan Ji Tian Xing dengan cara yang sombong dan tak terkalahkan. Qian Shan Zhen Wu dan Duan Mu Yu Long merasakan bahayanya. Mereka berhenti meremehkan Ji Tian Xing dan memutuskan untuk memperlakukannya dengan hati-hati. Setelah 100 napas, tutor kerajaan mengumumkan hasil kompetisi. Ji Tian Xing memenangkan putaran pertama. Ji Tian Xing tersingkir. Setelah dia mengumumkan hasilnya, beberapa golden armor imperial melompat ke parit. Mereka menggali Ji Tian Xing yang tidak sadarkan diri dari puing-puing dan membawanya keluar dari peron. Banyak orang melihat penampilan menyedihkan Ji Tian Xing. Mereka semua tertawa dan berdiskusi. Kasihan Ji Tian Xing. Di kota suci raksasa, dia terluka parah oleh dewa suci raksasa dan pingsan. Sekarang, di bawah tatapan puluhan ribu orang, dia dipukul ke tanah oleh pedang Ji Tian Xing dan pingsan lagi. Hari ini jelas merupakan hari yang paling memalukan dalam hidupnya. Dia telah kehilangan semua wajah yang dia bisa dalam hidupnya. Kemudian, imperial preceptor menggunakan kekuatan formasi dan dengan cepat meratakan parit lebar di platform tinggi. Ketika platform dipulihkan, dia mengumumkan dengan keras. Putaran kedua adalah antara Kian Shan Zhen Wu dan Yu Zheng Fei. Kian Shan Zhen Wu melompat ke peron terlebih dahulu. Dia memegang pedang berat emas di tangannya. Tubuhnya memancarkan semangat juang yang keras dan aura sombong. Yu Zheng Fei mengikuti di belakangnya. Dia terbang ke peron dan berdiri menghadap Kian Shan Zhen Wu dari jarak 100 meter. Kian Shan Zhen Wu diam-diam mengaktifkan vital core di tubuhnya. Dia terus mengumpulkan aura dan kekuatannya. Dia memandang Yu Zheng Fei dan berkata dengan percaya diri, Kaka Yu, permisi. Yu Zheng Fei tampak serius dan berkata dengan suara rendah, kami bersaing di platform yang sama. Pemenangnya adalah Raja, apa yang harus disinggung? Kaka Kian Shan, sungguh beruntung bisa bertarung denganmu. Hari ini, saya akan melakukan yang terbaik. Kian Shan Zhen Wu juga menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, bagus sekali. Saya pasti tidak akan meremehkan Anda. Aku pasti akan mengeluarkan kemampuanku yang sebenarnya dan bertarung denganmu. Untuk pembudidaya yang kuat, bertarung dengan seluruh kekuatan mereka adalah cara untuk saling menghormati. Yu Zheng Fei mengenakan baju besi bermotif naga. Dia memegang koiling dragon spear dengan kedua tangannya. Semangat juangnya melonjak dan memadat menjadi api merah gelap. Kaka Kian Shan, ambil ini. Ketika esensi sejati Yu Zheng Fei terakumulasi ke puncaknya, dia mengeluarkan raungan rendah dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Sepuluh tombak pengamuk pamungkas. Dia melompat ke udara, mencapai ketinggian 100 meter. Mencengkeram tombak naga melingkar dengan kedua tangan, dia mengeluarkan sepuluh bayangan tombak besar berwarna merah tua dengan seluruh kekuatannya. Setiap bayangan tombak panjangnya 20 meter, mereka dibentuk oleh api yang mengerikan dan mengandung kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Seluruh platform menjadi sangat panas, dan bahkan udara pun terdistorsi oleh api. Sepuluh bayangan tombak yang kejam dan sombong jatuh dari langit dan menyelimuti sosok Kian Shan Zen Wu, membuatnya tidak bisa bersembunyi. Namun, Kian Shan Zen Wu tidak berniat mengelak. Dia melambaikan pedangnya yang berat dan menebas lima naga dewa api untuk bertemu langsung dengan Yu Zheng Fei. Tembak tebasan lima naga. Kedua teknik kultivasi mereka memiliki karakteristik yang ganas dan mendominasi. Apa yang mereka gunakan adalah kekuatan api. Bentrokan langsung antara dua kekuatan yang kuat secara instan menyebabkan mata rakyat jelata di alun-alun melebar. Hati mereka juga ada di tenggorokan mereka. Bang, bang, bang. Lima naga dewa api terbang ke langit dan bertabrakan dengan sepuluh tombak merah tua. Terdengar suara memekatkan telinga. 603. Suara yang menghancurkan bumi dan api yang memenuhi seluruh platform tidak hilang sampai lama kemudian. Ketika api di langit padam, semua orang melihat bahwa Yu Zheng Fei dan Kian Shan Zen Wu sedang bertarung sengit di arena. Kian Shan Zen Wu tidak terluka sama sekali. Dia terlihat normal dan kinya masih keras. Ada luka di dada Yu Zheng Fei. Ada darah di sudut mulutnya. Rupanya, dia terluka ringan dalam pertarungan itu. Namun, dia adalah seorang pejuang yang berpengalaman. Cedera sekecil itu tidak akan memengaruhi efektivitas tempurnya. Itu hanya akan membuatnya lebih ganas. Dia berlari ke depan, memegang koiling dragon spear dengan seluruh kekuatannya. Dia terus-menerus melakukan satu keterampilan tombak destruktif demi satu. Kian Shan Zen Wu juga melakukan yang terbaik. Dia menggunakan pedang emasnya dan bertarung melawan Yu Zheng Fei. Dia terus menebas lampu pedang yang bisa menghancurkan dunia. Pertarungan segera mencapai level paling intens. Keduanya meledakan kekuatan terkuat mereka dan menggunakan keterampilan rahasia mereka yang paling kuat. Bayangan tombak dan lampu pedang terus menghantam satu sama lain, membuat suara keras. Area dalam jarak 10 ribu meter bergetar. Platform tinggi yang terbuat dari lapis lazuli segera dirusak oleh mereka berdua. Itu penuh lubang dan tampak seperti pemandangan kehancuran. Pertarungan yang begitu sengit secara alami memesona mata puluhan ribu warga, yang semuanya bersorak keras karena betapa indahnya itu. Semua orang menatap arena tanpa berkedip. Hati mereka mengepal erat saat mereka diam-diam mengkhawatirkan mereka berdua. Akhirnya, 15 menit berlalu. Yu Zheng Fei dan Kian Shan Zen Wu telah membuat 200 gerakan. Mereka telah menghabiskan sebagian besar energi vital dan energi mereka. Akhirnya, pemenang ditentukan. Hasilnya tidak ada ketegangan. Kian Shan Zen Wu, yang berada di tingkat ke-7 dari tahap asal langit, memang kuat. Dia mengalahkan Yu Zheng Fei. Namun, Yu Zheng Fei hanya berada di level ke-5 dari tahap asal langit, tetapi dia kalah dari Kian Shan Zen Wu setelah lebih dari 100 gerakan. Kian Shan Zen Wu juga terluka parah. Dia berlumuran darah. Itu tidak bisa dipercaya. Meski Yu Zheng Fei kalah, dia tetap terhormat. Dia memenangkan kekaguman dari banyak orang dan pembudidaya. Sayangnya, kekuatan Yu Zheng Fei hampir habis seluruhnya, dan lukanya terlalu parah. Armor berpola naga miliknya berlumuran darah. Dia memegang tombak naganya dengan kedua tangan. Dia berdiri di platform yang hancur, membungkuk dan terengah-engah. Kakak Kian Shan, kamu, luar biasa, saya mengagumi Anda. Saya menerima kekalahan saya dengan sepenuh hati. Yu Zheng Fei berkata dengan suara serak. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuruni peron. Dia terhuyung-huyung keluar dari alun-alun. Kian Shan Zhenwu menyingkirkan pedang emasnya dan menyeka darah dari mulutnya. Dia berbalik dan menatap tutor kekaisaran. Puluhan ribu orang masih membicarakan pertarungan seru itu. Mereka sangat bersemangat. Guru kaisar berjalan ke atas panggung dan mengumumkan dengan lantang. Di babak kedua, Kian Shan Zhenwu menang dan Yu Zheng Fei kalah. Babak ketiga, Ji Tianxing akan melawan Duan Muyulong. Setelah pengumuman itu, Kian Shan Zhenwu membungkuk kepada tutor istana dan meninggalkan peron. Tutor kekaisaran menggunakan arai untuk memperbaiki platform yang rusak. Kemudian, dia mengumumkan dimulainya babak ketiga. Duan Muyulong, yang telah menonton dari bawah peron, tidak sabar untuk naik ke peron. Kesempatan akhirnya ada di sini. Selama saya membunuh Ji Tianxing di peron, saya bisa menyelesaikan perintah tuan besar dan menjadi tangan kanannya. Ji Tianxing, Ji Tianxing, kamu akan mati hari ini. Duan Muyulong mencibir di dalam hatinya, niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Dia memegang pedang perak di tangan kirinya dan menunjuk Ji Tianxing dengan tangan kanannya. Dia mencibir dan mengaitkan jarinya. Tindakan ini sangat arogan dan percaya diri. Duan Muyulong tampaknya memiliki kemenangan di tangannya. Dia sama sekali tidak menaruh Ji Tianxing di matanya. Puluhan ribu orang dan pembudidaya di sekitar alun-alun gempar. Mereka semua membicarakannya. Duan Muyulong sangat percaya diri. Bukankah dia terlalu sombong? Mungkin Duan Muyulong berpikir bahwa dia tiga atau empat tingkat lebih tinggi dari Ji Tianxing. Jadi, dia yakin Ji Tianxing tidak bisa mengalahkannya. Tapi di pertarungan sebelumnya, Ji Tianxing mengalahkan di Jianxing, yang berada di level kelima Sky Origin Stage, hanya dengan dua gerakan. Duan Muyulong dan Ji Tianxing sama-sama pangeran Istana Kekaisaran. Bahkan jika mereka bertarung di Peron, mereka seharusnya saling belajar. Mengapa aku merasa mereka memiliki dendam? Berdasarkan kinerja mereka di Kota Suci Raksasa, saya harap Ji Tianxing bisa menang. Huh, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Meskipun Duan Muyulong sombong, Ji Tianxing tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Di tengah diskusi banyak orang, Ji Tianxing dengan tenang naik ke atas ring. Meskipun Duan Muyulong memprovokasi dia dengan mata dan gerak tubuhnya, dia tidak marah sama sekali. Dia tetap tenang seperti biasa. Setelah dia berdiri diam di atas panggung, Duan Muyulong mencibir dan berkata, Ji Tianxing, pedang dan pedang tidak memiliki mata di atas panggung. Aku khawatir aku tidak akan bisa menahan dan membunuhmu dengan satu serangan. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, segera akui kekalahan dan menyerahlah. Ji Tianxing menatap Duan Muyulong dengan dingin. Dia berpikir dalam hati, aku memiliki hubungan dekat dengan Yun Yao. Wajar jika keluarga Duanmu dan Murong memusuhiku. Namun, Murong Lingfeng mencoba mengikatku dengan niat buruk. Duan Muyulong tidak menyembunyikan permusuhannya padaku. Di mata orang lain, apa yang dia katakan adalah provokasi yang disengaja untuk memprovokasi saya. Namun, jelas bahwa dia ingin membunuhku. Dia ingin memanfaatkan pertempuran ini untuk membunuhku. Duan Muyulong menyembunyikan niat membunuhnya dengan sangat baik. Namun, Ji Tianxing memiliki mata roh guntur. Mata roh tampaknya memiliki efek yang lebih magis. Dia bisa melihat melalui penyamaran Duan Muyulong dan merasakan niat membunuh di dalam hatinya. Bajingan sialan, aku tidak punya permusuhan denganmu, tapi kamu ingin membunuhku. Ji Tianxing diam-diam sangat marah. Seluruh tubuhnya terbakar amarah dan auranya terus meningkat. Namun, Duan Muyulong tidak tahu bahwa Ji Tianxing telah melihat niatnya. Melihat Ji Tianxing terdiam, dia mencibir menghina dan berkata, He he, sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Kamu marah karena ini. Karena Anda tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, jangan salahkan saya karena kejam. Saat suaranya jatuh, Duan Muyulong tidak bisa lagi menahan niat membunuhnya. Dia melambaikan pedangnya dan menyerang seperti kilat. Pedang segudang naga putih menangis. Duan Muyulong meledak dengan true essence yang agung dan langsung menebas 69 lampu pedang putih yang menyala-nyala. Setiap cahaya pedang memiliki panjang 30 meter dan mengandung kekuatan yang sangat tajam. Itu langsung menyelimuti radius 100 meter dan menjebak Ji Tianxing. 69 lampu pedang terbang bola balik seperti kilat dan diringkas menjadi susunan pedang untuk menekan Ji Tianxing. Duan Muyulong menunjuk dengan jarinya dan 9 lampu pedang putih terbang keluar dari barisan pedang. Mereka berkumpul menjadi naga putih sepanjang 50 meter dan menerkam Ji Tianxing dari langit. Mengaum. Naga putih yang terkondensasi dari lampu pedang itu hidup dan hidup. Itu mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi. Dalam sekejap mata, naga putih yang menakutkan itu berada tepat di depan Ji Tianxing, hendak menelannya utuh. 604. Ketika barisan pedang dari raungan naga putih 10 ribu pedang terbentuk dan naga putih suci menerkam Ji Tianxing, banyak orang yang ketakutan dan khawatir. Puluhan ribu orang di alun-alun semuanya berteriak kaget, berkeringat untuk Ji Tianxing. Pada saat kritis ini, Ji Tianxing tidak dapat menghindari serangan naga putih suci, jadi dia tidak ragu untuk menggunakan teknik rahasia 5 ekstrim Tianxing. Perisai Kaisar Bumi Dia berteriak dengan suara rendah dan mengedarkan esensi sejatinya, dengan panik mengekstraksi ki-spiritual bumi antara langit dan bumi. Tiba-tiba, ki-spiritual bumi dalam radius 10 mil berkumpul di sekelilingnya, mengembun menjadi perisai cahaya kuning gelap berbentuk oval. Bam! Hampir pada saat Earth Emperor Seal terbentuk, Holy White Dragon memukulnya dengan keras. Dalam suara keras yang memekakkan telinga, Ji Tianxing dikirim terbang sejauh 100 meter, mundur ke tepi ring. Namun, dia tidak terluka, dan perisai Kaisar Bumi yang melindunginya tidak runtuh, hanya selusin retakan yang muncul. Melihat pemandangan ini, orang-orang di alun-alun merasa lega. Yun Yao, Ji Ke, dan yang lainnya merasa lega. Wajah Duan Mu Yulong membeku, mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi suram. Sialan, beraninya dia memblokir raungan naga putihku. Teknik rahasia susunan pedang ini adalah salah satu teknik rahasianya. Dia belum pernah menggunakannya di kota suci raksasa sebelumnya, menyimpannya untuk membunuh Ji Tianxing. Namun, dia tidak menyangka Ji Tianxing begitu kuat sehingga dia bisa memblokir serangan barisan pedang. Namun, ketika Duan Mu Yulong melihat retakan pada Earth Emperor Seal, dia mencibir dan berkata, Huff, kamu bisa memblokirnya sekali, tapi aku ingin melihat apakah kamu bisa memblokir serangan kedua dan ketiga. Saat dia mengatakan itu, Duan Mu Yulong mengendalikan barisan pedang lagi, melepaskan 12 lampu pedang, yang diringkas menjadi naga putih suci. Naga putih suci ini lebih kuat dari yang sebelumnya, dan kecepatannya lebih cepat. Namun, sebelum naga putih suci dapat menyerang, Ji Tianxing menggunakan teknik rahasianya untuk melakukan serangan balik. Membakar telapak langit. Dia mengangkat lengan kirinya yang seperti magma dan dengan keras menamparnya ke arah Duan Mu Yulong. Tiba-tiba, Scarlet Flame True Fire yang tak berujung memadat menjadi telapak api raksasa. Itu langsung melewati blokade formasi pedang dan menamparkan ke arah Duan Mu Yulong. Pada saat itu, telapak api raksasa yang menutupi langit sama menyilaukannya dengan matahari, menyinari seluruh alun-alun. Platform tinggi dengan radius 200 meter juga diisi dengan Red Flame True Fire, berubah menjadi lautan api yang tak terbatas. Duan Mu Yulong tidak menyangka bahwa Ji Tianxing tidak akan memblokir pengeboman Bai Longyin dan bahkan akan menggunakan langkah terakhirnya untuk melancarkan serangan balik. Ketika telapak tangan raksasa pembakaran surga menyerang, pupil matanya menyempit, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Kuali Seribu Jiwa Dia berteriak dengan suara rendah, dan cahaya redup melintas di telapak tangannya. Segera, kuali perunggu sederhana dan tanpa hiasan muncul. Kuali kuno ini adalah hartanya yang paling berharga. Itu digunakan untuk memurnikan ramuan. Itu adalah harta kelas asal surgawi. Tentu saja, selain memurnikan pil, kuali kuno juga merupakan harta ajaib dengan kemampuan ofensif dan defensif. Desir Setelah kuali kuno disuntik dengan True Essence, itu langsung berubah menjadi kuali perunggu setinggi 5 meter, melindungi Duan Mu Yulong. Hampir pada saat yang sama, burning sky palm yang dapat menghancurkan langit dan bumi jatuh dari langit dan menghantam Duan Mu Yulong. Ledakan Scarlet Flame Through Fire yang merusak melalui susunan pertahanan, dan betapa keras dan menakutkannya kekuatannya. Setelah sekian lama, Scarlet Flame Through Fire yang memenuhi seluruh arena berangsur-angsur menghilang. Puluhan ribu rakyat jelata dan seniman bela diri akhirnya bisa melihat situasi di arena. Mereka melihat bahwa arena yang tidak bisa dihancurkan telah dihancurkan berkeping-keping oleh burning sky palm, berubah menjadi puing-puing dan reruntuhan. Ji Tian Xing memegang pedang naga hitam, dengan bangga berdiri di langit, tidak terluka. Jubah putihnya tidak bernoda, dan sayap emasnya berkilauan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dominan yang memandang rendah dunia, seolah-olah Kenshin masih hidup. Dan ditumpukan puing di bawah kakinya, ada puluhan pecahan kuali tembaga yang hangus berserakan. Kuali seribu jiwa Duan Mu Yulong jelas dihancurkan oleh telapak langit yang terbakar. Pada saat ini, terdengar ledakan teredam saat Duan Mu Yulong mengebor puing-puing, menerbangkan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengepakkan sayap warna-warni dan terbang ke langit, berdiri 200 meter dari Ji Tian Xing. Matanya menatap Ji Tian Xing, mengungkapkan niat membunuh yang kental. Tidak ada cara lain, penampilan Duan Mu Yulong terlalu menyedihkan, terlalu memalukan. Pakaiannya telah lama terbakar menjadi abu, hanya menyisakan satu set armor lembut di tubuhnya. Apalagi penuh retakan dan hangus hitam seperti arang. Dia seperti ubi gosong, rambutnya digulung menjadi bola, wajahnya hitam pekat, dan asap hitam keluar dari mulutnya. Rakyat jelata di alun-alun tercengang saat melihat penampilan Duan Mu Yulong. Kemudian, mereka tertawa dan berdiskusi. Tentu saja, penampilan Duan Mu Yulong tidak hanya dalam keadaan menyedihkan, tubuhnya juga terluka parah. Sebelumnya, dia pernah disambar petir oleh Juling Shen, sehingga lukanya belum sembuh. Sekarang, dia telah menderita burning sky palm lainnya, membuat lukanya semakin parah. Tentu saja, kekuatan bertarungnya menurun drastis, menyisakan hanya 40% dari kekuatan aslinya. Wajah marahnya terdistorsi saat dia meraung dengan kesedihan dan kemarahan, Jitian Singh. Kau bajingan, aku akan membunuhmu. Duan Mu Yulong sangat marah hingga dia hampir mengamuk, hampir kehilangan akal sehatnya. Dia tidak lagi menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Saat dia meraung, dia memegang pedangnya dengan kedua tangan. Seluruh tubuhnya tersulut oleh amarah dan niat membunuh berwarna merah darah. Matanya merah saat dia menyerang Jitian Singh. Seni Ilahi Transformasi Darah Duan Mu Yulong dengan tegas menggunakan teknik rahasia keluarga Duan Mu. Dia membakar esensi darahnya sendiri dan mengorbankan delapan tahun kultifasi pahit untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya sebanyak tiga kali selama sepuluh napas waktu. Pada saat ini, kekuatan bertarungnya beberapa kali lebih kuat dari Kian Shenzhen Wu. Untuk membunuh Jitian Singh di tempat, dia bersedia membayar berapapun harganya. Pedang Penghancur Dunia Dengan raungan marah, Duan Mu Yulong memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menebas pedang merah darah sepanjang 100 meter yang bisa membelah langit dan bumi. Pedang ini cukup untuk menghancurkan segalanya dalam radius 100 mil. Itu bisa membelah kota menjadi dua dan mengubahnya menjadi reruntuhan. Ketika pedang merah darah jatuh dari langit, udara dalam radius 10 mil sepertinya telah membeku. Puluhan ribu rakyat jelata menatap dengan ngeri, hati mereka ditenggorokan. Jitian Singh, di sisi lain, tidak takut saat dia berteriak dengan dingin. Dia dengan dingin berteriak, Duan Mu Yulong, karena kamu mencari kematian, aku akan memberimu kematian. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan embryo pedang di tubuhnya, mengubahnya menjadi pedang emas sepanjang 30 meter. Itu mengepakkan sayap emasnya dan dengan kejam meledakan Duan Mu Yulong yang mengamuk. Pedang Penghakiman 605 Pedang Penghakiman dengan sayap emasnya tidak terlihat mengintimidasi pedang cahaya berdarah. Namun nyatanya, keduanya hampir sama. Ketika pedang penghakiman menebas langit dan mengenai Duan Mu Yulong, pedang cahaya berdarah juga jatuh dari langit dan menghantam Jitian Singh dengan keras. Kedua lampu pedang itu sangat kuat dan bisa menghancurkan dunia. Tetapi perbedaannya adalah bahwa Duan Mu Yulong tidak memiliki harta untuk membela diri sementara Jitian Singh menutup sayap emasnya ketika Sword of Blue Delight hendak mengenainya. Ledakan, ledakan. Keduanya terkena lampu pedang pada saat bersamaan. Dua suara keras yang mengguncang langit terdengar bersamaan. Pada saat itu, dunia berguncang dan awan berubah warna. Tanah dalam radius puluhan mil mulai bergetar saat parit yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Untungnya, tutor istana melihat bahwa situasinya tidak baik. Dia melambaikan tangannya dan menciptakan perisai cahaya besar untuk menutupi seluruh alun-alun. Itu memblokir kekuatan dari arena dan melindungi puluhan ribu orang di alun-alun agar tidak terbunuh di tempat. Setelah sekian lama, suara keras yang bergema di langit berangsur-angsur menghilang. Arrai pertahanan selebar 200 meter, cahaya berdarah dan nyala api kemasan yang memenuhi langit berangsur-angsur menghilang. Ketika semuanya kembali normal, semua orang melihat ke barisan pertahanan. Melihat situasi di dalam barisan, semua orang terkejut. Banyak orang membuka mulut mereka dengan takjub. Alun-alun itu sunyi senyap, semua orang lupa berteriak dan bersorak. Mereka melihat bahwa arena telah benar-benar menghilang dari barisan pertahanan. Bahkan puing-puing di tanah pun hilang. Hanya ada lubang dalam yang sangat besar yang tersisa di susunan dan debu beterbangan di udara. Ji Tian Xing dan Duan Mu Yulong telah pergi. Tidak ada suara yang datang dari lubang yang dalam. Puluhan ribu orang di alun-alun kembali sadar dan segera berdiskusi dan berseru keras. Ya Tuhan, kekuatan Ji Tian Xing dan Duan Mu Yulong sebenarnya sangat kuat. Ini tidak bisa dipercaya. Jika bukan karena perlindungan barisan pertahanan, saya khawatir segala sesuatu dalam jarak 100 mil akan hancur. Mereka memang putra mahkota dari kediaman kekaisaran. Salah satunya di Sky Origin tahap 3 dan yang lainnya di Sky Origin tahap 6. Namun, mereka dapat melepaskan kekuatan Sky Origin tahap 7. Ini sudah berakhir, Ji Tian Xing dan Duan Mu Yulong menghilang. Mungkinkah keduanya binasa bersama dan berubah menjadi debu? Di kerumunan, Yun Yao, Ji Ke, dan Yaner melihat ke lubang yang dalam diformasi besar dengan wajah pucat. Mata mereka dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Mereka bertiga merasakan hati mereka mengepal ketika pikiran yang sama terlintas di benak mereka. Tidak, Tian Xing pasti belum mati, dia pasti masih hidup. Kakak Tian Xing tidak akan pernah mati, tidak akan pernah. Kakak Tian Xing, kamu akan selalu menjadi yang terbaik. Aku tidak percaya kamu akan dibunuh. Mereka bertiga menatap lubang yang dalam dan diam-diam berdoa untuk Ji Tian Xing. Berharap dia akan muncul secepat mungkin. Bahkan tutor kekaisaran dan Long Yun Xiao mengerutkan kening. Mereka mau tidak mau terbang ke puncak kawah untuk menyelidiki situasinya. Pada saat ini, cahaya kemasan yang menyelaukan tiba-tiba terbang keluar dari lubang yang dalam. Swosh! Sosok tampan dan gagah terbungkus dalam cahaya kemasan. Dia terbang ke atas lubang yang dalam dan berdiri dengan bangga di udara. Ketika orang banyak melihat sosok itu dengan jelas, mereka langsung berseru tak percaya. Ji Tian Xing, ini Ji Tian Xing. Ya Tuhan, dia masih hidup, dia tidak mati. Aku benar-benar tidak bisa mempercayai mataku. Dia mengambil jurus pembunuhan terkuat Duan Mu Yulong dan benar-benar selamat. Jenius, dia monster, jenius sekali dalam seabad. Ini sangat menyenangkan. Putra kaisar dari keluarga kekaisaran memang kuat. Ini adalah pertarungan antara para jenius yang paling kuat. Pertempuran ini pasti akan menyebar ke seluruh Zhongzhou dan sembilan wilayah selatan. Puluhan ribu orang gempar. Mereka berteriak dengan semangat dan berdiskusi dengan semangat. Ji Tian Xing, yang berdiri di udara, masih mengenakan jubah putihnya. Dia berdiri tegak dan lurus, dan ekspresinya sama seperti biasanya. Namun, dia tidak terluka. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat bahwa wajahnya sepucat kertas. Bahkan ada bekas darah di sudut mulutnya. Jelas bahwa serangan paling kuat Duan Mu Yulong dalam keadaan mengamuk telah melukainya. Namun, lukanya tidak serius dan tidak mengancam jiwa. Ji Tian Xing melihat sekeliling dan melihat bahwa guru kekaisaran, Long Yun Xiao, dan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya sedang menatap lubang yang dalam seolah menunggu Duan Mu Yulong muncul. Oleh karena itu, dia berkata dengan suara rendah, semuanya tidak perlu menunggu. Duan Mu Yulong telah berubah menjadi debu. Jiwanya telah kembali ke langit dan bumi. Mendengar ini, semua orang tercengang. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ekspresi Long Yun Xiao berubah. Dia bertanya dengan suara serak, Kamu. Kamu membunuh Duan Mu Yulong. Wajahnya sedikit suram, dan ekspresi kekhawatiran yang mendalam muncul di matanya. Ji Tian Xing berkata tanpa ekspresi, hari ini seharusnya menjadi pertandingan, tapi Duan Mu Yulong ingin membunuhku. Dia ingin mengambil nyawaku, jadi bagaimana mungkin aku hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena mati di bawah pedangku. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Seperti yang dia katakan, pedang tidak memiliki mata di atas panggung. Karena dia tidak menyerah, dia siap mati. Kata-kata Ji Tian Xing masuk akal. Puluhan ribu warga mengangguk setuju. Bagaimanapun, ini adalah prinsip yang berlaku di seluruh penjuru dunia. Duan Mu Yulong ingin membunuh Ji Tian Xing, tetapi dia tidak cukup kuat. Sebaliknya, dia dibunuh oleh Ji Tian Xing. Dia pantas mati, dan tidak ada yang akan bersimpati padanya. Long Yun Xiao tidak bersimpati dengan Duan Mu Yulong. Bahkan, dia senang melihat Duan Mu Yulong terbunuh. Namun, yang benar-benar dia khawatirkan adalah bahwa Ji Tian Xing telah membentuk perseteruan darah dengan keluarga Duan Mu. Bagaimana dia bisa bertahan di Central State di masa depan? Tidak. Jika dia menyinggung keluarga Duan Mu, dia tidak hanya tidak akan dapat bertahan di negara bagian tengah, dia bahkan tidak akan mendapat tempat di seluruh benua Tian Xuan. Namun, pada titik ini, tidak ada gunanya dia mengatakan apapun. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Mendesah. Tutor Kekaisaran terbang ke langit di atas barisan dengan wajah serius. Dia mengumumkan dengan keras, Ji Tian Xing memenangkan putaran ketiga. Sekarang, hanya Ji Tian Xing dan Qian Shan Zhen Wu yang maju ke babak berikutnya. Kalian berdua, tolong pulihkan dan pulihkan kekuatan kalian secepat mungkin. Dalam enam jam, kalian berdua akan melakukan pertarungan terakhir untuk menentukan pemenangnya. Tutor Istana berbicara dengan gaya bisnis. Dia suci, agung, dan sangat adil. Setelah mengumumkan hasilnya, dia menggunakan kekuatan susunan untuk memperbaiki lubang yang dalam disusunan pertahanan dan membangun kembali panggung. Ji Tian Xing juga meninggalkan barisan secara diam-diam dan terbang kembali ke Yun Yao dan yang lainnya. Yao Yao, Ke, Yaner, lindungi aku. Aku perlu memulihkan dan memulihkan kekuatan inti sejatiku secepat mungkin. Dia menginstruksikan dengan suara rendah. Kemudian, dia segera duduk bersila di tanah dan mulai memulihkan luka dalamnya. Dalam pertempuran sebelumnya, dia menderita luka serius. Dia telah menggunakan kartu trufnya dua kali dan menggunakan 60% dari kekuatannya. 606. Ji Tian Xing duduk bersila di tanah, memegang sepotong batu roh di masing-masing tangannya. Dia menyerap Spirit Qi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Yun Yao, Ji Ke dan Yaner duduk melingkar di sekelilingnya, bekerja sama untuk membantunya pulih dengan cepat. Ling Yi Chen juga bergegas untuk memeriksa situasinya dan dengan cepat membantu Ji Tian Xing. Dengan bantuan semua orang, Ji Tian Xing hanya perlu mengedarkan energinya dan memulihkan diri selama empat jam sebelum lukanya sembuh total. Ada dua jam tersisa, dia mencoba yang terbaik untuk menyerap Spirit Qi untuk mengisi kembali esensi sejatinya dan memulihkan kekuatannya dengan cepat. Tanpa sadar hari sudah sore. Enam jam telah berlalu dan pertempuran terakhir akan segera dimulai. Tutor kekaisaran telah membangun kembali arena dan memperkuat barisan pertahanan. Puluhan ribu orang menantikan pertempuran dan mereka semakin bersemangat. Qian Shan Zhen Wu adalah yang pertama melangkah ke arena. Dia penuh percaya diri dan memiliki rencana yang matang. Ji Tian Xing juga menyelesaikan kultifasinya dan melangkah ke arena di bawah tatapan semua orang. Dia berdiri 100 meter dari Qian Shan Zhen Wu. Mereka saling memandang dan semangat juang yang kuat keluar dari tubuh mereka. Momentum mereka terus meningkat dan tubuh mereka mengumpulkan esensi sejati. Qian Shan Zhen Wu berkata dengan suara rendah, Ji Tian Xing, aku mencapai tingkat ketujuh dari tahap asal langit tiga tahun yang lalu, tetapi kamu baru mencapai tingkat ketiga dari tahap asal langit dua bulan lalu. Merupakan keajaiban bahwa Anda bisa mengalahkan Duan Mu Yulong dalam pertempuran. Anda akan terkenal di dunia. Sekarang esensi sejati Anda telah habis dan Anda terluka parah. Anda sudah kalah dalam pertempuran ini. Akui kekalahan. Nada bicara Qian Shan Zhen Wu sangat tegas, seolah-olah dia menyatakan fakta. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun tidak berpikir dia sombong dan mereka semua mengangguk setuju. Di dunia persilatan, sangat jarang bagi praktisi tahap asal langit tingkat ketiga untuk mengalahkan praktisi tahap asal langit tingkat keempat. Mereka yang bisa mengalahkan praktisi Sky Origins stage tingkat kelima adalah para jenius top. Hampir tidak mungkin untuk mengalahkan praktisi Sky Origins stage tingkat keenam. Begitu itu terjadi, itu akan menjadi keajaiban. Mustahil baginya untuk mengalahkan seorang kultifator di tingkat ketujuh dari tahap asal langit dengan jarak empat tingkat. Tidak pernah ada kasus seperti itu sejak zaman kuno. Selain itu, Qian Shan Zhen Wu bukanlah kultifator tahap asal langit biasa. Dia adalah seorang jenius yang terkenal di Central Clients. Menurut pendapat semua orang, Ji Tian Xing pasti akan kalah hari ini. Dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Dia tidak punya kesempatan untuk menang. Namun, Ji Tian Xing menatap Qian Shan Zhen Wu dan menggelengkan kepalanya. Qian Shan Zhen Wu, kita terpisah empat tingkat. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Ini akal sehat. Tapi aku sudah lama memutuskan untuk menjadi penguasa domain dari wilayah bintang surgawi. Karena aku sudah sampai sejauh ini, bagaimana aku bisa mengaku kalah? Bahkan jika saya tahu itu tidak mungkin, saya tidak akan menyerah. Mungkin, saya akan membuat keajaiban kedua hari ini. Tanpa pertempuran, siapa yang tahu apa hasilnya? Nada suara Ji Tian Xing tenang, tetapi mengandung sikap yang tak tergoyahkan, yang membuat orang sangat menghormatinya. Meskipun Qian Shan Zhen Wu adalah lawannya, dia hanya bisa menganggup dan berkata dengan serius, bagus sekali. Ji Tian Xing, bahkan jika Anda kalah dari saya hari ini, Anda masih layak untuk saya hormati. Setelah hari ini, namamu akan mengguncang dunia. Anda juga akan menjadi salah satu dari sepuluh jenius tak tertandingi di Monarch Mansion. Qian Shan Zhen Wu menyingkirkan jejak penghinaan dan kesombongan terakhir di dalam hatinya. Dia memegang pedang berat emas dengan kedua tangan, dan seluruh tubuhnya meledak dengan semangat juang yang mengerikan. Ji Tian Xing, ayo bertarung dengan sepenuh hati. Tujuh pedang penyegel iblis. Qian Shan Zhen Wu meraung dengan aura yang mengesankan, dan kekuatan inti sejati yang agung meledak. Dia melambaikan pedangnya yang berat dan menebas tujuh pancaran pedang yang bisa membelah langit dan bumi. Tujuh pancaran pedang raksasa yang dibentuk oleh cahaya spiritual lima warna masing-masing sepanjang lima puluh meter. Mereka seperti pedang raksasa yang bisa membelah gunung dan sungai. Mereka terbang di atas kepala Ji Tian Xing. Seluruh arena dipenuhi dengan pedang ki yang keras. Kecemerlangan lima warna menerangi dunia, dan itu memancarkan gelombang kekuatan inti sejati yang menghancurkan bumi. Apa yang tak terduga adalah masing-masing dari ketujuh lampu pedang besar itu terbagi menjadi tujuh. Dalam sekejap, ada empat puluh sembilan lampu pedang. Suosh, suosh, suosh. Empat puluh sembilan lampu pedang raksasa menyelimuti seluruh arena. Seolah-olah susunan pedang raksasa telah turun dari langit dan terbanting. Kekuatan tujuh pedang penyegel iblis begitu mengerikan sehingga membuat banyak orang berteriak kaget. Tidak ada yang menyangka Qian Shen Wu sangat berhati-hati terhadap Ji Tian Xing. Dia menggunakan gerakan membunuh yang begitu kuat begitu dia menyerang. Ji Tian Xing diselimuti oleh barisan pedang. Ada pancaran pedang besar ke segala arah, dan tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Di hadapan serangan kuat Qian Shen Wu, dia hanya bisa menggunakan skill pamungkasnya untuk melakukan serangan balik. Membakar telapak langit. Ji Tian Xing berteriak dengan suara rendah. Dia mengangkat telapak tangan kirinya dengan ekspresi dingin dan menamparkan telapak tangan besar yang menyala. Ledakan. Telapak tangan besar yang dibentuk oleh api primordial api merah langsung menghancurkan lebih dari selusin pancaran pedang. Itu membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi dan menyerang Qian Shen Wu. Arena itu hanya selebar 200 meter, dan burning sky palm menempati setengah dari luasnya. Bagaimana bisa Qian Shen Shen Wu menghindarinya? Bang! Dalam sekejap, Qian Shen Shen Wu tidak punya waktu untuk memblokirnya. Dia terkena burning sky palm, dan tubuhnya dilalap api merah yang mengerikan. Pada saat yang sama, lebih dari 30 pancaran pedang menyelimuti tubuh Ji Tian Xing dan menghantamnya. Namun, dia sudah bersiap. Ketika pancaran pedang hendak menembus kepalanya, dia sudah menutup sayap emasnya. Seluruh arena dipenuhi api, dan tiba-tiba berubah menjadi dunia api merah. Tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Gemuruh, suara yang menghancurkan bumi meledak dan menyebar sejauh ratusan mil. Itu mengguncang gunung dan bumi. Hampir 10 ribu prajurit di alun-alun tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan ini. Wajah mereka penuh keheranan dan kengerian. Mereka baru saja bertukar langkah pertama, dan itu sudah sangat intens. Ya Tuhan, mereka bahkan tidak mencoba meluncurkan beberapa serangan. Mengapa mereka begitu putus asa? Bukankah ini terlalu menakutkan? Duan Mu Yulong terluka parah oleh telapak tangan yang menyala itu dan terbakar sampai garing. Ji Tian Xing menggunakan kartu trufnya pada langkah pertama. Dia sangat menentukan. Seniman bela diri dan rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya berdiskusi dengan penuh semangat, mengeluarkan gelombang seruan. Semua orang menatap arena yang seperti lautan api, menunggu hasilnya. Setelah sekian lama, api merah yang menutupi langit berangsur-angsur menghilang. Semua orang bisa melihat situasi di arena dengan jelas. Tanah arena yang telah dibangun kembali dan diperkuat sekarang ditutupi dengan retakan seperti sarang laba-laba. Lebih dari selusin lubang telah diledakkan ke tanah, dan ada lubang yang besar, dalam, dan hangus. Ji Tian Xing berdiri di tepi selatan arena. Wajahnya pucat dan dia terengah-engah. Mata dan ekspresinya masih tenang. Kian Shan Zhen Wu berdiri di sisi lain. Jubahnya telah lama terbakar menjadi abu hitam, dan rambutnya hangus dan keriting. Dia tampak seperti sedang dalam keadaan menyesal. Tidak hanya itu, napasnya pun sedikit kacau. Dia tidak bisa menahan batuk beberapa kali. Kepulan asap hitam dan darah merah keluar dari mulutnya. Jelas, organ dalam Kian Shan Zhen Wu telah terluka oleh telapak langit yang terbakar. Kekuatan tempurnya telah banyak melemah. Dia menatap Ji Tian Xing. Matanya melonjak dengan semangat juang yang mengerikan. Dia berteriak dengan suara serak, Ji Tian Xing, tidak heran Duan Mu Yulong mati di bawah pedangmu. Kamu benar-benar monster. 607. Meskipun Kian Shan Zhen Wu terluka oleh burning sky palm setelah bertukar pukulan dengan Ji Tian Xing, dia masih percaya diri. Namun, dia tetap percaya diri. Selain itu, dia semakin merangsang potensinya dan meletus dengan kekuatan tempur puncaknya. Tungku langit dan bumi. Kian Shan Zhen Wu meraung dan mengayunkan pedangnya yang berat tanpa ragu, menebas sembilan aura pedang ke segala arah. Sembilan aura pedang panjangnya puluhan meter dan mengandung kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Mereka sangat kejam. Namun, tidak satu pun dari sembilan lampu pedang diarahkan ke depan, belakang, kiri, dan kanan Ji Tian Xing. Orang-orang dialun-alun bingung saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak mengerti apa yang coba dilakukan Kian Shan Zhen Wu. Detik berikutnya, adegan mengejutkan muncul. Sembilan aura pedang tampaknya dengan santai menebas arena dan langit, memancarkan kecemerlangan merah tua yang menyelaukan. Namun, cahaya merah gelap yang menghancurkan bumi menyelimuti seluruh arena, mengubahnya menjadi tungku yang besar dan mengjulang tinggi. Ada api tak terbatas di tungku. Mereka bangkit dengan ganas dan berguling seolah-olah memiliki kekuatan untuk membakar langit dan mendidihkan laut. Kian Shan Zhen Wu berdiri di langit di atas tungku, memancarkan aura yang mendominasi. Dia berteriak dengan suara yang dalam, tungku langit dan bumi, akulah tuannya. Ji Tian Xing, hidupmu ada di tanganku. Saat dia berbicara, Kian Shan Zhen Wu tiba-tiba mengangkat tangan kirinya. Badai yang mengejutkan segera menyapu tungku, membawa api yang bisa membakar segalanya dan menyapu ke arah Ji Tian Xing. Ji Tian Xing berada di tungku merah tua. Dia seperti sepotong arang yang akan dinyalakan, dibakar, dan akhirnya berubah menjadi abu. Situasinya persis seperti yang dikatakan Kian Shan Zhen Wu. Seluruh arena telah berubah menjadi tungku besar. Itu seperti domain Kian Shan Zhen Wu, dan semuanya berada di bawah kendalinya. Jika Ji Tian Xing tidak bisa lepas dari penindasan tungku, dia pasti akan dibakar menjadi abu. Untungnya, dia sudah menguasai lima elemen dan memiliki kekuatan red flame through fire. Tidak peduli seberapa kuat tungku langit dan bumi, itu tidak bisa melakukan apapun padanya untuk sementara waktu. Dalam situasi berbahaya ini, Ji Tian Xing masih tenang dan tenang. Dia mengedarkan energinya untuk menahan bombardir api tungku sambil memikirkan cara untuk keluar. Kuali surga dan bumi Kian Shan Zhen Wu tidak hanya meminjam kekuatan api, tetapi juga memanfaatkan dao formasi susunan dan dao pedang yang menakjubkan. Selain itu, pedangnya yang berat juga menghilang. Itu pasti telah bergabung dengan tungku langit dan bumi untuk memberikan kekuatan bagi teknik rahasia ini. Hanya dalam beberapa saat, Ji Tian Xing telah menganalisis struktur dan atribut tungku langit dan bumi. Dia baru saja akan mengamati esensi dari tungku langit dan bumi, dasar dari formasi, dan struktur pola urat untuk menemukan cara untuk memecahkannya. Lagi pula, pencapaiannya dalam aray dao sangat luar biasa. Bahkan kultifator divine primer rata-rata lebih rendah darinya. Namun, Kian Shan Zhen Wu tidak akan memberinya kesempatan. Dia segera melambaikan tangannya dan membuat segel, meluncurkan serangan yang kuat. Angin surgawi sebagai pedang, api duniawi sebagai pedang. Pedang dan pedang membunuh tubuh, tungku untuk melelehkan jiwa. Setelah Kian Shan Zhen Wu membentuk segel Dharma, dia terus melambaikan telapak tangannya dan menyuntikkan esensi sejatinya yang agung ke tungku langit dan bumi. Seketika, embusan angin kencang bertiup di tungku, dan api yang mengamuk memadat menjadi ribuan pedang yang menyala, menembak ke arah Ji Tian Xing seperti hujan panah. Dengan bantuan angin, kekuatan ribuan lampu pedang yang menyala-nyala segera meningkat hingga batasnya, menjadi sangat ganas. Wus! 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 Ribuan lampu pedang yang menyala langsung menenggelamkan sosok Ji Tian Xing dan membombardirnya dengan ganas. Bang! 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 Ledakan memekakan telinga meletus, menyebabkan tanah dalam radius puluhan mil bergetar hebat. Semua orang membuka mata lebar-lebar, menatap lampu pedang yang menyala di tungku, mencari sosok Ji Tian Xing. Di mata mereka, Ji Tian Xing terbunuh oleh ribuan lampu pedang yang menyala. Lampu pedang itu begitu kuat sehingga bahkan gunung setinggi seribu meter pun akan berubah menjadi debu dalam sekejap. Ji Tian Xing akan terluka parah jika tidak dibunuh oleh serangan yang begitu dahsyat. Mendesah! Tampaknya Ji Tian Xing masih sedikit lebih rendah. Yah, Qian Shan Zen Wu terlalu kuat. Meskipun dia hanya berada di Sky Origin Stage LV-7, dia sekuat kultifator Sky Origin Stage LV-8 biasa. Sungguh pertempuran yang seru dan intens. Saya tidak berharap Qian Shan Zen Wu telah menguasai keterampilan rahasia yang luar biasa. Ji Tian Xing pasti akan kalah. Dia pasti akan kalah hari ini. Tidak apa-apa jika dia hanya terluka dan dikalahkan. Aku khawatir dia akan dibunuh oleh ribuan pedang. Sayang sekali jenius yang tiada taranya mati seperti ini. Sementara banyak orang sedang berdiskusi, ribuan lampu pedang di tungku akhirnya menghilang. Sosok Ji Tian Xing muncul lagi. Dia dalam kondisi sempurna, dan sepertinya dia baik-baik saja. Lagi pula, ketika ribuan lampu pedang membombar dirinya, dia menggunakan sayap Raja Wali Emas pada waktunya untuk melindungi dirinya dengan sayap emas. Namun, menggunakan sayap emas untuk melindungi dirinya menghabiskan sejumlah besar kekuatan inti sejati. Wajahnya pucat, dan dia terengah-engah. Seni bela dirinya memudar dengan cepat. Jubah putih awalnya bersih sekarang hangus hitam. Lubang yang tak terhitung jumlahnya telah terbakar di dalamnya, membuatnya terlihat agak menyedihkan. Qian Shan Zen Wu tertegun. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia memblokir ribuan lampu pedangku. Bagaimana mungkin? Setelah tertegun sejenak, mata Qian Shan Zen Wu tertuju pada sayap emas Ji Tian Xing. Dia segera menyadari masalahnya. Jadi harta karun itulah yang menyelamatkannya. Kembali ke kota spiritual raksasa, dia menggunakan sayapnya untuk memblokir serangan kilat dari dewa ajaib yang perkasa. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan pamungkas saya, itu tidak bisa dibandingkan dengan pilar petir dari Mighty Miracle God. Mungkinkah saya tidak dapat melakukan apapun pada Ji Tian Xing? Qian Shan Zen Wu mengerutkan kening, dan matanya menjadi sedikit suram. Pada saat ini, Ji Tian Xing mengedarkan seni bela dirinya sejenak. Kekuatan inti sejatinya dipulihkan dengan lancar, dan wajahnya kembali normal. Dia segera melepaskan teknik rahasianya dan menembakkan pilar air hitam yang membubung ke langit, meledak ke tepi tungku langit dan bumi. Tali air hitam Pilar air hitam begelombang setinggi ratusan meter dan setebal rumah. Itu seperti naga hitam besar. Ini adalah pertama kalinya Ji Tian Xing menggunakan tali air hitam dalam pertempuran setelah menguasainya. Meskipun tali air hitam tidak cukup kuat, dia percaya bahwa air dapat memadamkan api. Tali air hitam pasti akan mampu menekan tungku surga dan bumi. Bang! Tali air hitam yang seperti naga dengan keras menghantam penghalang tungku langit dan bumi, dan suara tumpul terdengar. Sebuah lubang besar muncul di dinding cahaya yang dibentuk oleh api merah tua, dan puluhan retakan muncul. Namun, penghalang tungku langit dan bumi terlalu tebal, dan kekuatan pertahanannya sangat kuat. Tali air hitam tidak bisa menembusnya. Mata Ji Tian Xing berkilat, dan dia berteriak dengan suara rendah, ini sangat efektif. Kalau begitu mari kita lakukan lagi dan hancurkan tungku langit dan bumi sepenuhnya. Di bawah kendalinya, tali air hitam yang seperti naga terbang ke belakang, berputar dua kali di udara, dan dengan keras menghantam penghalang tungku langit dan bumi. Bang! Kali ini, penghalang tungku langit dan bumi akhirnya berhasil ditembus, dan sebuah lubang besar muncul. Api merah gelap segera bocor, dan seluruh tungku langit dan bumi bergetar hebat. Melihat ini, wajah Qian Shan Zhen Wu menjadi suram, dan cahaya dingin yang tegas melintas di matanya. 608. Qian Shan Zhen Wu melihat bahwa Ji Tian Xing telah menguasai keterampilan rahasia air, yang dapat menahan kekuatan tungku langit dan bumi. Oleh karena itu, dia tidak memperbaiki lubang di tungku langit dan bumi. Sebaliknya, dia menggunakan gerakan mengerikan yang mirip dengan ledakan diri. Tungku laut, langit dan bumi runtuh. Qian Shan Zhen Wu berteriak dengan suara rendah. Dia melambaikan tangannya dan membuat segel. Tungku surga dan bumi dengan radius 200 meter meledak sepenuhnya. Ledakan! Pada saat itu, tungku runtuh dan dilenyapkan, dan meletus dengan kekuatan yang mampu melenyapkan langit dan bumi. Itu meletus dengan nyala api tak terbatas yang memenuhi seluruh arena. Tidak ada yang bisa dilihat di arena kecuali api merah tua. Suara keras yang mengguncang langit tersebar dalam radius 100 mil. Itu bahkan mengguncang langit mencapai puncak pengadilan kekaisaran. Untungnya, tutor kekaisaran telah memperkuat arai pertahanan dan memblokir kekuatan tungku langit dan bumi. Jika tidak, ketika kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi meletus, api yang tak terbatas akan menyebar dan membakar segala sesuatu dalam radius 100 mil, mengubahnya menjadi bumi yang hangus dan reruntuhan. Alun-alun bergetar hebat. Warga sipil dan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya terguncang. Beberapa orang tidak bisa berdiri diam dan jatuh ke tanah. Meski begitu, tidak ada yang peduli dengan keselamatan mereka sendiri. Mereka menatap arena yang seperti lautan api. Ini sudah berakhir. Jitiansing sudah mati. Ledakan yang sangat mengerikan. Bahkan langit dan bumi akan hancur, apalagi darah dan daging. Tungku langit dan bumi telah meledak. Bagaimana arang ditungku bisa bertahan? Huh, sayang sekali untuk bakat tak tertandingi yang baru muncul. Sebuah pembangkit tenaga listrik di Sky Origin tahap 7 benar-benar dapat menggunakan keterampilan rahasia yang begitu merusak. Apakah ini benar-benar kekuatan dan keterampilan seorang seniman bela diri? Yun Yao, Ji Ke, Yan Er, dan yang lainnya di kerumunan semuanya menjadi pucat. Mata mereka tertuju pada lautan api, dan hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Mereka percaya bahwa Jitiansing tidak terkalahkan. Bahkan jika dia melawan Kianshan Zenwu, yang berada di Sky Origin tahap 7, dia tidak akan kalah. Namun, mereka juga tahu bahwa itu hanya fantasi. Itu tidak akan pernah terjadi. Tidak peduli betapa hebatnya Jitiansing, dia tetap manusia, bukan dewa. Di mata mereka, kemampuan Jitiansing untuk membunuh Duan Mu Yulong dan melawan Kianshan Zenwu sejauh ini sudah merupakan keajaiban yang mengguncang dunia. Saat ini, mereka tidak lagi berharap Jitiansing bisa menang. Selama Jitiansing bisa hidup dengan aman, itu sudah cukup. Akhirnya, lautan api yang memenuhi seluruh arena berangsur-angsur menghilang. Arena kembali jernih, dan semua orang bisa melihat situasinya dengan jelas. Dia melihat bahwa seluruh arena telah runtuh, berubah menjadi bumi hangus dan bebatuan yang hancur yang masih mengeluarkan asap hitam berbentuk spiral. Kianshan Zenwu berdiri di langit, sementara Jitiansing berdiri di atas puing-puing. Dia membungkuk dan terengah-engah. Jubah putih yang dia kenakan sudah berubah menjadi abu dan benar-benar menghilang. Dia hanya memiliki satu set armor lunak, tapi itu juga penuh lubang dan hitam pekat. Kecemerlangan sayap emas itu sangat redup. Darah merah gelap mengalir dari sudut mulutnya dan jatuh ke tanah yang hangus dan reruntuhan. Bebatuan merah gelap yang hancur masih mengandung panas yang menakutkan. Mereka menguapkan darahnya dan mengubahnya menjadi bintik-bintik cahaya lima warna yang menyebar. Jelas, Jitiansing telah memblokir kekuatan ledakan diri surga dan bumi furnace. Dia tidak terbunuh di tempat, tetapi dia terluka parah. Melihat pemandangan ini, semua orang terpana. Puluhan ribu orang dan seniman bela diri meledak dengan seruan yang tidak percaya. Mereka sangat bersemangat sehingga mereka menari dan berbicara dengan tidak jelas. Ya Tuhan, ini keajaiban. Jitiansing menahan serangan yang begitu merusak dan masih selamat. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan pernah percaya. Bahkan jika Jitiansing dikalahkan hari ini, dia telah menciptakan keajaiban. Meskipun dia kalah, itu masih merupakan kekalahan yang mulia. Ini terlalu menakutkan. Dengan penampilan Jitiansing, bahkan di rumah kaisar, dia pasti jenius. Di langit, tutor kekaisaran dan Long Yun Xiao juga tidak percaya. Mata guru kerajaan bersinar. Dia berpikir dalam hati, Jitiansing memang penerus Kenshin. Di masa depan, dia pasti akan menjadi Kenshin kedua. Sayangnya, dia tidak punya cukup waktu untuk tumbuh. Jika dia diberi satu atau dua bulan lagi, dia mungkin benar-benar bisa menciptakan keajaiban dan mengalahkan Kianshan Zhenwu. Suasana hati Long Yun Xiao sangat rumit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Jitiansing. Oh Jitiansing, kamu benar-benar lawan yang menakutkan dan terhormat. Aku jenius nomor satu umat manusia, tapi aku sudah lama dikalahkan olehmu. Jika bukan karena Yao Yao, aku sangat ingin berteman denganmu. Pada saat ini, Kianshan Zhenwu juga tersadar. Dia berteriak dengan wajah serius, Jitiansing. Anda harus bangga pada diri sendiri karena mampu memblokir gerakan pembunuhan pamungkas saya. Pada titik ini, Anda sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Bagaimana Anda bisa bertarung dengan saya? Selama ratusan tahun, tidak pernah ada jenius sepertimu dalam ras kami. Aku tidak ingin membunuhmu, akui saja kekalahan. Kianshan Zhenwu sangat jelas bahwa dia bisa mengalahkan Jitiansing karena dia telah berlatih seni bela diri selama lebih dari 40 tahun. Jitiansing hanyalah seorang pemuda berusia 18 tahun, yang baru berlatih seni bela diri sepertiga dari waktunya. Jika Jitiansing diberi waktu satu tahun lagi, dia pasti bukan tandingan Jitiansing. Namun, Jitiansing perlahan mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata jernih. Dia berkata dengan suara rendah dan tegas, tidak, saya tidak akan pernah mengakui kekalahan. Kianshan Zhenwu, kamu memang sangat kuat. Anda adalah lawan terkuat yang pernah saya temui dalam hidup saya. Namun, saya belum jatuh, jadi Anda belum menang. Segera setelah dia selesai berbicara, dia mengaktifkan sisa 60% dari kekuatannya dan melakukan jurus pembunuh pamungkasnya. Pedang Penghakiman Embryo pedang di tubuhnya terbang keluar dan langsung berubah menjadi pedang suci sepanjang 30 meter dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Pedang suci dikelilingi oleh api kemasan seolah-olah memiliki sepasang sayap. Itu meledak dengan kekuatan yang tak terbendung dan menyerbu ke arah Kianshan Zhenwu. Ekspresi Kianshan Zhenwu langsung berubah. Rupanya, dia tidak menyangka Jitiansing, yang berada di akhir penerbangannya, masih bisa melakukan gerakan pembunuh yang begitu kuat. Pada saat kritis ini, dia memegang pedang berat itu erat-erat dengan kedua tangan dan melepaskan kekuatan inti sejatinya yang agung untuk membentuk penghalang cahaya pedang di depannya. Pada saat berikutnya, pedang penghakiman menghantam penghalang cahaya pedang dengan keras, mengeluarkan suara gemuruh. Ledakan, retakan. Cahaya kemasan meledak dan menutupi langit. Seolah-olah ada matahari kemasan di langit, yang menyelaukan seluruh halun-halun. Kianshan Zhenwu segera dikirim terbang mundur dan menabrak penghalang cahaya dari Defensive Array. Ledakan. Dia terpental kembali oleh penghalang cahaya dan jatuh dari langit. Dia memuntahkan setegup darah. Setelah melukai Kianshan Zhenwu, pedang penghakiman dengan cepat menyusut kembali menjadi embryo pedang dan terbang kembali ke tubuh Jitiansing. Pada saat yang sama, Jitiansing membuka mata ketiga di dahinya dan menatap Kianshan Zhenwu yang jatuh dari langit. Petir. Jitiansing berteriak dengan suara rendah dan melepaskan semua kekuatan petir di mata spiritualnya. Petir yang sangat keras memadat menjadi sinar biru yang panjangnya lebih dari 10 meter dan setebal ember. Itu menebas ke arah Kianshan Zhenwu. Kabum. 609. Sinar petir yang merusak menghantam Kianshan Zhenwu. Petir biru benar-benar menyelimuti sosoknya. Sekali lagi, dia dikirim terbang mundur dan menabrak dinding cahaya formasi, menyebabkan ledakan yang teredam. Kemudian dia jatuh dari langit ke reruntuhan. Dia berguling beberapa kali sebelum dia berhenti. Tubuhnya hangus terbakar. Dia begitu bengkok sehingga dia tidak terlihat seperti manusia lagi. Petir biru mengelilinginya. Ada ratusan luka di sekujur tubuhnya. Darah menyembur keluar dari luka dan mewarnai reruntuhan menjadi merah. Kianshan Zhenwu, yang sangat kuat beberapa saat yang lalu, terluka parah oleh dua gerakan Ji Tianxing. Itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Adegan ini membuat semua orang dialun-alun tercengang. Mereka semua telah melihatnya. Warga sipil dan praktisi bela diri yang tak terhitung jumlahnya berteriak tidak percaya dan berdiskusi. Bahkan Kunwu, Putri Ruba, dan Tae Yi dari klan Air, yang menyaksikan pertempuran dalam diam, terkejut. Bukankah Ji Tianxing terluka parah? Bagaimana dia masih bisa menggunakan skill yang begitu mengerikan? Dia akan kalah, tapi dia masih bisa melawan. Apakah dia akan membalikkan keadaan dan mengalahkan Kianshan Zhenwu? Setelah hari ini, situasi di Kings Mansion akan berubah lagi. Ji Tianxing baru berada di rumah raja selama dua bulan, dan dia sudah sangat kuat. Ji Tianxing mencoba yang terbaik untuk meluruskan tubuhnya dan berdiri di atas bumi yang hangus. Wajahnya pucat, dan dia berkeringat. Darah terus mengalir dari luka-lukanya. Dia tampak menyedihkan. Setelah menggunakan pedang penghakiman, dia telah menghabiskan 30 persen energinya. Dia hanya memiliki 30 persen tersisa. Pada titik ini, kekuatan tempurnya juga sangat lemah, dan dia bahkan tidak bisa menekan lukanya. Dia tidak peduli dengan lukanya. Dia hanya bisa menggunakan kemampuan penyembuhan diri dari darah Kenshin untuk pulih perlahan. Kianshan Zhenwu, yang terbaring di reruntuhan, berjuang untuk bangun. Cedera Kianshan Zhenwu lebih buruk daripada cedera Ji Tianxing. Wajahnya terdistorsi tanpa bisa dikenali. Dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah kultifator Sky Origin Stage Level 7. Dia masih memiliki 40 persen kekuatannya, dan masih ada energi spiritual yang kuat mengalir di dalam tubuhnya. Saat dia mengedarkan energi internalnya untuk menekan luka-lukanya, dia terhuyung-huyung melintasi reruntuhan dan berjalan menuju Ji Tianxing. Ji Tianxing, bahkan jika Anda melukai saya dengan parah, berapa banyak kekuatan yang tersisa? Saya sudah mengatakannya sebelumnya, tidak mungkin bagi Anda untuk mengalahkan saya, dan tidak mungkin bagi Anda untuk membuat keajaiban. Kemenangan adalah milikku, dan gelar penguasa wilayah Tianxing adalah milikku. Kianshan Zhenwu meraum dengan suara rendah. Dia mencengkeram pedang emasnya dengan erat lagi dan menebas ke arah Ji Tianxing dengan pedang yang menghancurkan bumi. Kianshan, Mi Jin. Kianshan Zhenwu melepaskan 40 persen terakhir dari kekuatannya dan menunjukkan keterampilan unik keluarga Kianshan yang telah diwariskan selama berabad-abad. Pedang ini panjangnya 100 meter dan bersinar dengan cahaya lima warna yang menyilaukan. Itu benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan 100 mil langit dan bumi dan memusnahkan seribu gunung. Meskipun ini bukan langkah terindahnya, itu adalah kartu truth terkuatnya. Kianshan Zhenwu tidak ragu menggunakan pedang ini untuk mengakhiri pertempuran. Ji Tianxing tidak mau kalah. Dia mengaktifkan 30 persen terakhir dari kekuatannya dan melakukan skill unik. Tianxing, Lima Ekstrim. Dia melambaikan telapak tangannya dan membuat segel misterius. Dia berkomunikasi dengan dunia dengan pikiran dan jiwa spiritualnya, dan langsung mengendalikan kekuatan langit dan bumi dalam jarak 100 mil. Dalam 100 mil, badai bertiup di langit. Semua ki spiritual dari lima elemen berkumpul dan bergegas ke arena. Tiba-tiba, pedang raksasa yang panjangnya juga 100 meter muncul di langit dan menebas ke arah Kianshan Zhenwu. Keahlian unik Kianshan Zhenwu adalah keahlian unik yang diturunkan dari keluarganya. Itu adalah gerakan pembunuhan yang kuat yang dia lepaskan dengan seluruh kekuatannya. Keahlian unik Ji Tianxing menyerap kekuatan langit dan bumi dalam jarak 100 mil dan menambahkan 30% dari kekuatannya sendiri. Kedua pedang pemisah surga sama kuatnya. Keduanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, kedua pedang raksasa itu bertabrakan satu sama lain dan mengeluarkan suara keras yang mengguncang langit. Pada saat itu, arena dalam radius 200 meter dipenuhi dengan api lima warna. Itu menjadi sangat menyelaukan sehingga tidak ada yang bisa dilihat. Tanah dalam jarak beberapa puluh mil bergetar hebat. Orang-orang di alun-alun juga terguncang. Suara memekatkan telinga bergema di langit selama puluhan detik sebelum perlahan-lahan berhenti. Saat cahaya lima warna menghilang, semua orang bisa melihat situasi di arena dengan jelas. Tanpa diragukan lagi, arena itu telah menghilang lagi. Bumi hangus dan reruntuhan hilang. Hanya tersisa lubang besar dengan radius 200 meter. Di tepi selatan lubang besar, Ji Tianxing bersandar pada penghalang susunan. Darah mengalir keluar dari tubuhnya. Dia benar-benar berlumuran darah. Dia terluka parah. Esensi vitalnya telah habis. Embryo pedang di tubuhnya menjadi redup. Tanpa dukungan dari vital esensi miliknya, Kenshin Battle Robby juga telah ditarik ke dalam tubuhnya. Dia tidak bisa menggunakannya lagi. Pada saat ini, dia benar-benar berada di ujung tali. Dia tidak memiliki kekuatan pertempuran yang tersisa. Di tepi utara lubang besar, Kianshan Zhenwu duduk di tanah. Unggungnya melawan penghalang dari Arrai. Dia terengah-engah dengan mata tertutup. Pedang emasnya jatuh ke lubang besar, tapi dia tidak bisa mengambilnya. Sulit baginya bahkan untuk menggerakkan jari-jarinya. Dia juga telah menghabiskan semua kekuatannya. Dia tidak memiliki kekuatan pertempuran yang tersisa. Pemuda biasa manapun yang kuat akan mampu mengalahkannya. Tentu saja, lukanya bahkan lebih parah. Seluruh tubuhnya berantakan berdarah. Dia tampak seperti sepotong daging panggang. Ji Tianxing dan Kianshan Zhenwu sama-sama terengah-engah. Tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan untuk berbicara. Puluhan ribu orang dan prajurit di alun-alun menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Mereka semua terkejut dan terkejut. Kerumunan terdiam sesaat. Kemudian, mereka mulai berdiskusi seperti banjir bandang. Bagaimana ini bisa terjadi? Hasil seperti apa ini? Siapa yang menang? Apakah ada yang mengerti? Adakah yang bisa menjelaskan? Ji Tianxing dan Kianshan Zhenwu sama-sama kehabisan tenaga. Mereka terluka parah. Mustahil untuk mengatakan siapa yang menang. Jangan bilang. Mereka berdua terikat. Gambaran. Ji Tianxing tidak kalah. Dia seri dengan Kianshan Zhenwu, yang berada di SkyOrigin Stage LFV7. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Keajaiban. Ini adalah keajaiban nyata. Meskipun seri, di hatiku, pemenangnya adalah Ji Tianxing. Itu benar. Ji Tianxing lebih muda dari Kianshan Zhenwu lebih dari 30 tahun. Dia empat tingkat lebih rendah dari Kianshan Zhenwu, tapi dia terikat dengannya. Ini adalah kemenangan. Tidak hanya orang-orang yang berbicara dengan bersemangat, tetapi Yun Yao, Ji Ke, dan Yanir juga bersemangat dan lega. Mereka terus bersorak untuk Ji Tianxing. Ling Yi Xiong, Kun Wu, Putri Rubah, Tai Yi, dan pangeran lainnya juga terkejut. Mereka tidak percaya dengan hasil ini. Tinggi di langit, Tutor Kekaisaran dan Long Yun Xiao juga terkejut. Mereka menunjukkan ekspresi yang rumit. Mereka saling bertukar pandang dan diam-diam berdiskusi untuk sementara waktu. Kemudian, guru kerajaan terbang ke puncak arena dan mengumumkan hasilnya. Pertempuran terakhir telah berakhir. Semua orang telah melihat hasilnya. Ji Tianxing dan Kianshan Zhenwu terikat. 610. Hasil yang diumumkan oleh Imperial Tutor menyebabkan banyak orang berdiskusi. Namun di mata orang banyak, keputusannya tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Ji Tianxing dan Kianshan Zhenwu terikat, jadi Kaisar hanya bisa membuat keputusan. Lagi pula, sembilan wilayah selatan semuanya berada di bawah pengadilan Kekaisaran. Setiap pemimpin wilayah adalah penguasa, tetapi mereka juga jenderal setiap pengadilan Kekaisaran. Mereka harus mengikuti penyebaran dan perintah pengadilan Kekaisaran. Dalam diskusi dengan banyak orang, Tutor Kekaisaran melambaikan tangannya dan melepaskan formasi pertahanan. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan menembakkan dua sinar lampu kayu hijau. Dua berkas cahaya kayu hijau memasuki tubuh Ji Tianxing dan Kianshan Zhenwu, segera menekan luka mereka dan memulihkan vitalitas mereka. Kemudian, Guru Kekaisaran menggunakan formasi untuk mengumpulkan kekuatan langit dan bumi dan mengembalikan alun-alun ke keadaan semula. Setelah melakukan semua ini, dia meninggalkan alun-alun bersama Ji Tianxing dan Kianshan Zhenwu dan terbang ke pengadilan Kekaisaran di puncak gunung. Long Yun Xiao mengikuti dari belakang dan bergegas ke puncak gunung. Setelah beberapa saat, Guru Kekaisaran, Ji Tianxing, dan Kianshan Zhenwu tiba di puncak gunung dan memasuki istana langit dan bumi. Keduanya berdiri di aula dan menunggu. Tutor Kekaisaran pergi ke ruang belajar kaisar untuk melaporkan berita tersebut. Tidak lama kemudian, tutor istana kembali dan berkata kepada mereka berdua dengan suara bermartabat, Yang mulia kaisar ada di ruang kerja. Kalian berdua bisa pergi dan menemuinya. Ji Tianxing dan Kianshan Zhenwu menganggup dan meninggalkan Aula bersama. Mereka bergegas ke ruang kerja kaisar. Ketika mereka berdua memasuki ruang kerja, mereka melihat hanya ada kaisar yang duduk di belakang meja di ruang kerja yang sederhana dan elegan. Kaisar mengenakan jubah naga emas dan mahkota naga emas ungu. Auranya bermartabat dan sakral. Matanya mengandung kekuatan misterius yang bisa melihat melalui hati orang. Keduanya berjalan ke ruang kerja dan berdiri diam. Mereka membungkuk bersama dan memberi hormat. Salam, Yang mulia kaisar. Kaisar melihat penampilan mereka yang menyedihkan dan sedikit mengangguk. Dia berkata dengan suara bermartabat, bangunlah. Kaisar ini tidak pernah menyangka bahwa pertarungan antara kalian berdua akan berakhir seperti ini. Ini benar-benar mengejutkan. Terutama Ji Tianxing. Dia hanya berada di level ketiga dari Sky Origin Stage, namun dia telah menciptakan keajaiban seperti itu. Sungguh keajaiban. Kaisar benar-benar memuji Ji Tianxing di depan wajahnya tanpa ragu-ragu. Ini jelas suatu kehormatan besar. Ekspresi Kianshan Zhenwu sedikit berubah. Hatinya dipenuhi dengan iri hati dan kecemburuan. Namun, ekspresi Ji Tianxing tetap tenang dan tenang. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih atas pujian Anda, Yang mulia. Kamu tidak sombong atau gegabuh. Sangat bagus. Kaisar sedikit mengangguk, memperlihatkan ekspresi puas. Ketika Kianshan Zhenwu melihat bahwa Kaisar mengagumi dan sangat memikirkan Ji Tianxing, dia langsung mengutup dalam hatinya. Dia sudah memiliki firasat buruk. Pada saat ini, Kaisar berbicara lagi, kalian berdua adalah jenius dari klan saya. Salah satu dari kalian adalah seorang jenius yang tak tertandingi, sementara yang lain adalah seorang jenius dengan bakat luar biasa. Tidak peduli siapa yang terpilih menjadi penguasa wilayah Tianxing, dia akan menjadi kandidat terbaik. Namun, sebelum saya membuat keputusan, saya ingin bertanya kepada Anda berdua mengapa Anda ingin menjadi penguasa wilayah Tianxing terlepas dari hidup dan mati Anda. Setelah itu, Kaisar menambahkan dengan nada bermartabat, kalian berdua harus mengatakan yang sebenarnya. Tidak boleh ada kepalsuan dalam kata-kata kalian. Matanya menjadi dalam dan misterius. Dia diam-diam memancarkan kekuatan jiwa ilahi yang tak terlihat, yang menutupi Ji Tianxing dan Qianxian Zhenwu. Kaisar, yang telah mengolah bentuk Dharma dari roh primordial dan menguasai sarana para dewa, dapat melihat melalui hati dan jiwa orang dalam sekejap. Di depannya, Ji Tianxing dan Qianxian Zhenwu tidak bisa menyembunyikan apapun darinya. Tidak mungkin bagi mereka untuk berbohong. – Qianxian Zhenwu, kamu duluan! – Kaisar memandang Qianxian Zhenwu dengan mata bermartabat dan berkata dengan suara rendah. Ekspresi Qianxian Zhenwu tiba-tiba menjadi serius. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, Yang mulia, saya adalah putra sah dari keluarga Qianxian. Sejak saya masih muda, saya telah memikul misi merevitalisasi keluarga. Selama menjadi penguasa kota-kota Yanyi, saya melakukan yang terbaik untuk mengatur kota dan mencoba yang terbaik untuk menunjukkan bakat saya. Saya ingin dihargai oleh pengadilan kekaisaran. Jika saya bisa menjadi tuan wilayah Tianxian, saya tidak hanya akan menjadi tuan yang mulia, tetapi juga merevitalisasi keluarga Qianxian dan melindungi wilayah pengadilan kekaisaran. Saya pasti akan setia kepada pengadilan kekaisaran dan melakukan yang terbaik. Kata-kata Qianxian Zhenwu berasal dari lubuk hatinya. Itu adalah pikirannya yang sebenarnya. Di depan kaisar, dia tidak berani berbohong. Setelah mendengar ini, ekspresi kaisar tidak berubah sama sekali. Dia masih bermartabat dan hikmat. Dia tidak mengomentari ini. Dia hanya mengangguk sedikit dan menatap Ji Tianxian dengan mata bermartabat. Dia bertanya dengan suara rendah, Ji Tianxian, mengapa kamu berjuang begitu keras untuk posisi penguasa wilayah Tianxian? Ji Tianxian menangkupkan tangannya dan membungkuk. Ekspresinya normal saat dia berkata, melaporkan kepada yang mulia, saya tidak mendambakan kekuasaan dan prestise penguasa wilayah. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk melindungi stabilitas dan kedamaian wilayah Tianxian. Di wilayah Tianxian, ada negara kecil terbelakang bernama Kerajaan Qingyun. Ini adalah kampung halaman saya. Keluarga dan rumah saya ada di sana. Di Star Ancient Realm di wilayah Tianxian, ada juga Sky Pilar Sek. Itu adalah sekte saya, tuanku, seniorku, dan teman-temanku ada di sana. Saya ingin menjadi penguasa wilayah Tianxian. Hanya dengan begitu saya dapat melindungi wilayah Tianxian dari invasi setan dan bencana. Hanya dengan begitu saya dapat melindungi keluarga dan rumah saya. Saya dapat melindungi sekte dan teman-teman saya. Pada titik ini, Ji Tianxian berhenti sejenak. Dia memandang Kaisar dengan tatapan penuh tekad dan berkata dengan nada serius, ketika sekte Pilar Langit menderita bencana besar dan Kaisar Iblis muncul, aku bertekad untuk melawan Kaisar Iblis dengan tetua sekte dan sesama muridku. Karena itu, saya dapat mengalahkan Kaisar Iblis dan melindungi sekte Pilar Langit dan alam kuno bintang. Meskipun saya orang yang tidak penting di dunia fana, saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga dan teman-teman saya. Saya tidak akan ragu untuk mengorbankan hidup saya untuk ini. Setelah mendengarkan kata-katanya, Kaisar segera menunjukkan senyum puas dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Bagus. Sangat bagus. Pengadilan Kekaisaran tidak menunjuk siapapun untuk menjadi tuan wilayah Tianxian agar Anda dapat menikmati prestise dan kekuatan tuan wilayah. Anda juga bukan untuk menghidupkan kembali keluarga Anda dan mencari keuntungan pribadi untuk diri Anda sendiri. Seorang penguasa wilayah harus melindungi kedamaian wilayah dan orang-orang di wilayah. Untuk ini, Anda tidak akan ragu untuk mengorbankan hidup Anda. Ini adalah misi sebenarnya dari penguasa wilayah. Kaisar memuji Ji Tianxing dua kali berturut-turut. Jelas bahwa dia menyetujui ide Ji Tianxing. Kianshan Zhenwu segera memahami hasilnya. Dia dipenuhi dengan kekecewaan dan frustrasi, dan matanya redup. Dia menundukkan kepalanya dalam diam dan merenungkan kata-kata Ji Tianxing dan Kaisar. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan membungkuk kepada Kaisar. Saya akan mengingat ajaran yang mulia dan tahu apa yang harus dilakukan mulai sekarang. Kaisar mengangguk sedikit dan mengumumkan dengan sungguh-sungguh, saya mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, pengadilan Kekaisaran menunjuk Ji Tianxing sebagai penguasa wilayah Tianchen. Ji Tianxing akan memegang segel emas penguasa wilayah yang diberikan oleh pengadilan Kekaisaran dan memimpin sepuluh negara dan ratusan sekte di wilayah Tianchen. Dia memiliki kekuatan hidup dan mati. Setelah Kaisar mengumumkan penunjukan pengadilan Kekaisaran, dia memerintahkan pengajar Kekaisaran untuk menyusun dekrit Kekaisaran dan mengumumkannya ke dunia dan sembilan wilayah di selatan. Pertempuran untuk penguasa wilayah telah diselesaikan. Ji Tianxing dan Qianxian Zhenwu membungkuk kepada Kaisar dan hendak meninggalkan ruang belajar.